Intro Iya balik lagi di Pagi Pagi Masih Happy Insya Allah Anissa Bahar Happy Saya lihat dari tadi kamu ingin memenjarakan Sandi Sandi bilang katanya udah gak dendam sama kamu Gak becet sama kamu Sekarang kalo kamu jujur Kamu masih sebel gak sama Sandi? Ya apa tidak? Masalah apa dulu? Kalau masalah investasi itu Ya masalah kasus inilah yang jelas lah Sebel banget Tapi kamu masih bisa ketawa-ketawa berdua Kan beda Enggak, pertemanan sama itu jangan dijadikan satu dong Bener 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 Berteman ya berteman Jadi kita harus profesional Enggak, sekarang intinya kalo kamu ngeliat Sandi di TV Berbicara di infotainment Kamu di belakang kesel gak? Ngeliat nih orang apa ini gitu Bicara apa dulu? Iya soal kasus inilah Kalo kasus ini terus udah gitu dia bicaranya gak bener Pasti aku akan Kurang aja loh, bohong Jadi kamu tetap ingin dia masuk penjara lagi? Kenapa? Pengen tetap dia masuk penjara lagi? Pengennya sih gitu Tapi temen Tapi temen Tapi temen Tapi tetap masih mau menjarain Iya kan beda kasusnya Ini temen apa ini? Ini temen apa ini temen? Tapi mau ngasih penjara Eh kalo urusan duit beda Beda ya? Kalo urusan duit itu gak ada temen-temenan deh Eh coba Tau kan? Tau kan? Jadi dia cuma perlu untuk klarifikasi Oke Sekarang gini aja deh Sekarang gini aja deh Kita lihat dulu Gak ada Lihat-lihat Hah? Oh ini ada Say thank you buat Sandi Oke Yang tadi yang seperti tadi Anissa Bahar ingin Oke Sandi mau ngomong sesuatu dulu gak? Sebenernya kan kayak gitu kan udah ada hukumnya ya Iya betul Memang kemarin sudah disidang udah jelas Iya Dan kita kan semua sudah bertanggung jawab Iya Saya sempurna juga bertanggung jawab Terlepas apapun yang terjadi Karena kan memang manusia itu dituntut adalah tanggung jawabnya Betul Itu dia Dan aku juga support-support Anissa Apapun itu memang secara profesional ya mbak ya Betul Jadi saya mensyukur itu Jadi selama perjalanan ini saya untuk belajar Jadi ngomong aja manggil gue mbak Biasanya ani-ani Di TV kali ya Di TV Di TV Oh iya mbak ya bener Iya abis dari Jawa Oke Sekarang gini aja Ada perubahan ya Sama-sama lagi Sinta baby Babi Kamu cinta dengan Sandi Iya sayang Sayang Tetap jawabannya sayang Itu total berbeda sama cinta ya Kamu detik ini tetap pengen menikah dengan Sandi atau ragu Insya Allah tetap Gimana mbak Babi Ya perlu digali lebih dalam lagi ya Karena ada kesedihan Ragunya ini ada kesedihan Tapi kita harap abis ini lo berdua ketemu sama nyokap mamanya Sandi Ketemu segeralah sama orang tua Saya juga berharap yang terbaik antara Anissa dengan Sandi Kalian kan teman Iya Kalau bisa sih tidak ada jalur hukum-hukuman lagi ya Mamanya harus komunikasi sama mamanya Terima kasih Sandi dan juga Sinta baby Yang terbaik buat kalian Apa? Dia tau soal? Ngomor Oke Oh lo yang ngomorin juga? Oh bukan Oke ya Oke 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 Terima kasih Sandi dan juga Sinta baby Bisa menikmati ruang VIP yang di sana Terima kasih Sandi dan Sinta baby Terima kasih Sandi dan Sinta baby Sinta baby thank you Thank you thank you Sinta 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 thank you Makanya kalau mau settingan itu orang tua diajakin jadi gak shock Itu belum tentu settingan Tapi bisa juga iya gak tau Pokoknya gak suka settingan Oke Kalau begitu Kita punya bintang tamu selanjutnya Inilah dia Satu lagi Tessa Kawina Wow Beneran Beneran Gue pikir gak ada Beneran loh Beneran ada Oh my god pagi-pagi mas Ebi nih gila Halo apa kabar Ini temen S1 SMA gue nih Oh sebenernya berarti sama-sama SMA 8 SMA 8 Iya Sama-sama tua ya SMA 8 Bukit Duri Kalau ada kelas masih lebih mudah Sini dong Oh my god Disini Memperkembungkan keluarga yang sudah menerai-merai Ya 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 Kita lihat dulu highlight berikut ini Check it out Silahkan Tessa Kaunang mengawali karirnya melalui Ajang Gadi Sampul pada tahun 1993 Setelah itu wajahnya sering warawiri di layar kaca sebagai bintang iklan Kemudian dunia akting pun dijajalnya Selain sinetron Tessa juga menjadi presenter beberapa acara televisi Awal 2006 Tessa mulai berpacaran dengan pesinetron Sandi Tumiwa Hubungan mereka pun berlanjut ke pelaminan pada tanggal 7 Juli 2006 Mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Andisa Leota Annabel dan Andisa Latafka Afram Tapi sayang Hubungan cinta mereka yang harmonis ternyata harus kandas di tengah jalan Lantaran Tessa mengajukan gugatan cerai kepada Sandi pada tanggal 16 Juli 2014 Tersirat kabar keretakan hubungan mereka berdua dikarenakan adanya perbedaan keyakinan Pasca bercerai dari Sandi Tumiwa Tessa Kaunang kini dikabarkan sudah memiliki tambatan hati yang baru Di bulan Februari tahun ini Tessa Kaunang dikabarkan dekat dengan seseorang Pria beruntung yang menjadi tambatan hatinya disebut-sebut berprofesi sebagai pilot Namun Beredar isu yang menyebutkan jika kekasih Tessa adalah suami orang Isu tersebut mulai merebak lantaran Tessa Sengaja menambahkan stiker foto untuk menutupi wajah sang kekasih Dalam foto tersebut Tessa tampak asik makan bersama rekan-rekan lainnya Namun wajah pria yang ada di samping Tessa sengaja tidak diperlihatkan Lantas kapan Tessa akan mengenalkan sang kekasih di depan publik? Pasalnya ia sempat mengaku tidak ingin mengumbar urusan pribadinya Apakah mungkin lelaki yang sedang dekat dengan Tessa masih berstatus suami orang? Saksikan penjelasannya hanya di pagi-pagi pasti happy Ya inilah highlight dari kakak Tessa Coba aku mau tanya Ini emang mesti berdiri semua gitu Iya, iya harus berdiri Ini lagi upacara Nih aku mau tanya, aku mau tanya Kenapa gak mau satu frame sama Sandi Mantan suami Bukan urusan saya lagi soalnya Betul juga sih udah cerai kan deh Udah cerai Ya bener juga Udah bukan urusan saya lagi Oke Oke Cepet aja nanya gue nya Ale Oke Ini puspa tau Kita lihat dulu artikel berikut ini Jika Jika lakukan ini Sandi Tumiwa tak segan usir Tessa Apa kau nang dari rumah Apa yang akan dilakukan kalau gak mau diusir Oke kenapa Sandi Tumiwa pengen ngusir kamu di rumah Kenapa Tess Ya gak tau Hah? Gak tau Gak tau Gak tau Bagaimana kalau kita panggil aja Sandi nya Jangan Mulang nih Eh tenang 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 Kalau kamu diusir dari rumah Aku akan Mengusir ya Enggak aku akan Tetap akan maju sebagai apa Ngituin apa Perdata nya Membela Perdata nya supaya Akhirnya tetap gue serahin sama lu Kita lihat artikel berikut ini Cek it out Cek it out Sandi Tumiwa serahkan rumah 5 miliar Untuk Tessa Kauna Bener gak? Bukannya dulu kalau gak salah kalian Ribut soal rumah ya Tessa Enggak itu kejadiannya tahun lalu Untuk masalah harta gunung ini Kalau sampai detik ini Kasusnya masih gantung karena Banding Terakhir banding Yang banding siapa? Terakhir banding Terus belum dijawab dari pihaknya Sandi Jadi masih gantung Belum ada Kepastian Yang diminta Sandi adalah Membagi dua rumah itu Jadi harta gunung ini atau gimana? Membagi rumah Membagi rumah Kalau rumahnya udah dijual Tapi kalau menurut gue pengennya Rumah itu diserahkan kepada anak-anak Serahkan kepada anak-anak Iya Oke Katanya Sandi pernah minta hak asuh anak Is that true? Itu pernah terjadi waktu itu Karena sempet ada gosip yang Enggak-enggak gitu Mengenai kehidupan sehari-harinya gitu Jadi seperti dianggap tidak bisa mengurus anak Tapi puji Tuhan sampai detik ini Saya bisa sanggup mengurus anak Umur berapa anak kamu serang? Umur 10 sama 8 tahun 8 tahun ya Oke Jadi Kamu rela gak kalau hak asuh diambil Sandi? Sebenernya gini Kan namanya orang tua ya Memang kalau orang tua itu harusnya Sewajarnya untuk mengasuh anak-anak Tapi siapa yang lebih bisa Mengurus? Anak-anak Lebih kelihatan Dan memang anak-anak di bawah umur harusnya Ikut sama ibu Itu Oke Jatuh pengurusan sama ibu Cuman Anak tidak boleh memilih Sebaiknya seperti itu Dia pasti punya waktu untuk ayah dan ibunya Tapi pengasuhan dibawah mantap